Perbekel atau Kepala Desa Bongkasa Iketutluki menjadi bidikan aparat di Treskrimsus Polda Bali sejak beberapa pekan terakhir. Mantan anggota DPRD Badung itu terendus atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja desa atau abdesa Bongkasa tahun anggaran 2024. Hal tersebut diungkap Kasub di Tiga Tipit Kor di Treskrimsus Polda Bali AKBPM Arief Batubara di hadapan wartawan di Mapolda Bali pada Rabu tanggal 6 November tahun 2024 sore. Dia menambahkan bahwa Polda Bali awalnya menerima laporan polisi tentang dugaan tindak pidana korupsi di wilayah kecamatan Abian Semal, Badung. Arief mengaku bahwa pihaknya menerima laporan pada tanggal 5 November tahun 2024. Berdasarkan informasi dari masyarakat itu, pihaknya mulai melakukan penyelidikan. Tersangka Iketutluki, yang menjabat kepala desa Bongkasa ini diduga meminta V atau komisi proyek dari kontraktor-kontraktor yang menangani pekerjaan konstruksi di desa setempat. Tersangka minta V yang bersumber dari abdesa Bongkasa tahun anggaran 2024 dan BKKK Bupaten Badung. Berdasarkan informasi yang diterima polisi, modus yang dilancarkan tersangka yakni meminta sejumlah uang komisi atau V sebagai syarat pencairan dana proyek. Tersangka Luki memanipulasi proses administrasi dan penanda tanganan surat perintah pembayaran atau SPP. Uang tersebut diduga diserahkan oleh kontraktor untuk memastikan bahwa dana termin proyek dapat segera dicairkan. Berdasarkan informasi dan keterangan saksi-saksi, tim penyelidik Subdit 3 Tipit Kor di Treskrim Suspolda Bali lalu melakukan penyelidikan. Hingga akhirnya pada selasa tanggal 5 November tahun 2024 sekitar pukul 10.25 tersangka Iketut Luki ditangkap di areal parkir pusat pemerintahan atau pus pembadung, Mangupura, di Jalan Raya Sempidi, Kelurahan Sempidi, Mengwi. Saat itu tersangka menghadiri acara sosialisasi implementasi indikator Kabupaten Kota Antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tersangka tiba-tiba keluar dari gedung utama Bupati Badung setelah menerima telepon dari seseorang. Saat itu di areal parkir utara, tersangka diduga menerima uang suap dari seorang kontraktor. Tersangka memasukkan uang fee tersebut ke saku celananya. Tersangka lantas ditangkap tanpa perlawanan. Polisi kemudian menggeledah tersangka, hingga ditemukan sejumlah barang bukti yang mencurigakan yakni uang tunai senilai 20 juta rupiah lebih di saku pakaian tersangka. Luki lantas digiring ke rumahnya di Banjar Tangga Yuda, Bongkasa. Di lokasi, kembali diamankan berbagai dokumen mengenai pengelolaan dana desa dan sejumlah aset pribadi milik tersangka. Selain itu, polisi menyita barang bukti lain di antaranya HP, HP tablet, laptop, buku tabungan, serta dokumen penting mengenai proyek abdesabongkasa 2024, maupun sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor. Termasuk sejumlah kartu bank dan kartu kredit atas nama tersangka untuk diamankan polisi. Hasil pemeriksaan sementara dan interogasi, tersangka luki melancarkan aksinya dengan menunda-nunda proses administrasi pencairan dana proyek. Tersangka tidak segera menandatangani SPP dan menghambat otorisasi transaksi di Sistem Informasi Bank atau SBB sebelum tersangka mendapat komitmen dari kontraktor untuk memberi fee. Dengan cara ini, dana yang seharusnya diterima oleh kontraktor untuk proyek konstruksi di Desa Bongkasa tidak dapat dicairkan tanpa ada pembayaran fee yang diminta oleh tersangka. Ditambahkannya bahwa tersangka meminta sejumlah uang sebagai syarat untuk memfasilitasi pencairan dana dan memastikan kelancaran proses administrasi. Hal ini merupakan tindakan yang jelas melawan hukum dan merugikan negara serta masyarakat. Lebih lanjut Arief mengatakan tersangka luki disangkakan pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf A sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal tersebut mengatur tentang tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaan, atau menerima suap atau hadiah dengan tujuan mempengaruhi keputusan dalam jabatannya. Ancaman pidana yang dihadapi tersangka luki adalah penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda 1 miliar rupiah. Hingga kini Polda Bali memeriksa empat saksi yakni pihak pelapor, kontraktor yang diduga memberi uang ke tersangka, serta sopir pribadi tersangka. Keterangan para saksi ini diharap memperkuat bukti-bukti dan membantu penyelidikan lebih lanjut dalam mengungkap sejauh mana praktik korupsi ini berlangsung dan apakah ada pihak lain yang terlibat. Arief menambahkan penyidik Polda Bali kini melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mengungkap seluruh jaringan dan aliran uang yang masuk ke orang diduga ikut terlibat dalam praktik korupsi ini. Pihaknya juga masih mencari dan mengamankan barang bukti lain yang relevan dengan tindak pidana ini, termasuk dokumen yang terkait dengan dana abdesah bongkasa dan BKKK Bupaten Badung. Pihaknya akan fokus pada pencarian bukti yang dapat menghubungkan tersangka dengan kontraktor yang menyerahkan uang serta memperdalam dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Dia menekankan bahwa penanganan kasus ini diharap menjadi langkah awal dalam memperkuat pemberantasan korupsi di tingkat pemerintah desa dan menjaga agar dana publik digunakan secara transparan dan akuntabel. Wiatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.